hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berhubung karena pada kita baru datang dari Jepang ke Indonesia ya selama hampir satu bulan Hai sudah berapa tahun di Jepang ya barulah kurang lebih 24 tahun anda eh 24 tahun ya dan ya saya mau tanyakan kalau di Indonesia ini kan setiap hari orang bicara toleransi 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 ya kan artinya ada masalah di Indonesia ini masalah agama Hai nah di Jepang sendiri Hai bagaimana kehidupan umat beragama di sana ya di sana mah nggak ada yang ganggu masing-masing aja jadi Islam aja dulu Islam kan nggak nggak berkembang kayak sekarang ah dulu dulu untuk saat ini sekarang di Jepang ini ya silahkan silahkan sekarang Masjid udah dimana-mana sekarang di Jepang Jepang udah berjamur dimana-mana udah banyak tiga Jepang ya Jepang udah banyak dan orang-orang Jepangnya juga udah banyak yang masuk Islam dan warga-warga disana saat biasa saja biasa aja nggak masalah jadi masih udah banyak gitu dan bukan pertama kan saya pernah di ditanya nih sama polisi gitu kan warga Intel macam-macam didatangin gitu nanya soal Islam saya bilang Islam itu orangnya baik ya sasi dayo kayak orang Jepang Islam itu tidak mengajarkan ngebunuh orang dilarang sama agama saya bilang Jepang itu kayak Indonesia itu kayak Jepang saya bilang itu yang yang terorik yang ngebunuh itu mah Yahudi saya bilang Yahudi Amerika saya bilang saya gituin aja oh itu dia bilang udah Jepang orang Islam itu sendiri nggak ada nggak ada ngebunuh ngajak orang untuk kebaikan sembahyang lima waktu gitu loh saya sering dulu diwawancara saya tanya kenapa kamu kenal saya dia bilang oh kamu udah terkenal katanya gitu kan jadi ya untuk saat ini Alhamdulillah gitu kan kan berkat kita terangin sama wartawan juga saya pernah ditanya gitu kan waktu jaman apa ISIS dulu itu kan dulu pernah wartawan Jepang kan digorok tuh minta tebusan ya bilang itu mau bukan Islam itu Islam nggak begitu gitu kan jadi nyamar sebagai Islam iya nyamar ya bilang itu orang api dikasih uang aja dia mau jadi merusak Islam Islam tidak mengajarkan Jepang ini kan terkenal dengan kepercayaannya namanya Sinto iya menyembah matahari ya Nah selain itu kan berarti kepercayaan Jepang secara umum kemudian ada Islam ya selain Islam agama apa aja disana ya Islam ada Kristen juga ada itu kan ada gereja tapi sekarang ya Alhamdulillah masih sudah dimanam udah banyak tapi akur-akur aja disana nggak ada nggak ada orang ada orang COVID aja semarin sholat terawih dari dua tahun yang lalu bebas disana cuma jaga jarak di sana pertama aja nggak ada dilarang mesjid-mesjid nggak ada sama pemerintah Jepang nggak ada bebas apalagi sekarang udah aman gitu kan sholat dapatkan barisan kalau dulu iya pertama kali cuma boleh sampai yang rame kan cuma dijaga jarak kalau sekarang tapi tidak ada orang saling menghina menghina ditangkap disana langsung langsung ditangkap jadi sistemnya juga polisi-polisi aja nggak ada di jalan-jalan pilihan-kilihan paling sekali-sekali kalau mesti beja patroli jadi sistemnya kamera CCTV Iya jadi kalau dalam kecepatan sekian-sekian dipotok jepret langsung siapa yang nyupirnya ketahuan wajahnya berapa orang penumpangnya gitu kecelakaannya apa jadi cepatlah diketahui agama Hindu disana ada juga ada Hindu juga kemucu gitu ya bebasan disana jadi ya nggak ada kayak mau ribut-ribut itu nggak ada masalah agama kita pakai kalimat Tauhid mobil saya kan kalimatlah ilahi lallahu Muhammad Rasul gambar pedang panjang nggak ada masalah aman aman aja kira-kira orang berjenggot dicurigain nggak disana nggak sekarang lebih senang dia orang-orang berjenggot pakai jubah gitu kan dia bilang ini orang-orang baik lah iya orang baik kalau pertama-tama dulu waktu itu iya dia belum kenal gitu kan Islam yang sesungguhnya gitu agak dicurigain sama intel-intel kita sekarang ke toilet kita buat asal suka dilihat kalau sekarang enggak alhamdulillah bebas yang berjenggot berarti komunitas Islam disana aman-aman dan orang Jepangnya sendiri udah banyak-banyak banyak-banyak orangnya banyak iya jadi imam besar ya Bukas Yakuza juga ada Bukas Yakuza ketakutu anak-kutu ada jadi imam besar di musik malah gitu Hai hebat dan ayo jadi tingkat toleransinya ternyata disana suku luar biasa ya luar biasa kalau disini kita akan saling mencurigai nah di kita itulah saling menjatuhkan saling menghujat jadi adu domba kayak gini nih jalan rame kan Islam dengan Islam yang saya lihat tukang saya lihat bersama Islam belakangan ini aja ini mulai saya lihat ada oknum-oknum pendeta nyerang Islam ya ada yang oknum-oknumnya Islam menyerang Kristen ini akhir-akhirnya aja nih muncul saya lihat kalau di Jepang nggak ada begitu-begitu aman aja enak jadi orang cuma kerja kerjanya udah makan tidur udah selesai kalau kita disana sistem kerjanya juga enak ada liburnya itu kan musim-musim semi musim dingin musim gugur musim panas jadi musim dingin ada libur satu minggu gitu kan terus musim semi ada juga juga libur seminggu gitu terus musim panas libur juga gitu kan musim gugur juga nanti kan ada juga jadi banyak liburnya tapi kerjanya bagus ya istilahnya itu enggak ada orang nanggur disana kenapa saya bilang kan jadi setiap perusahaan itu setiap perusahaan itu kan jadi tugasnya dibagi-bagi istilahnya bikin rumah kayak gini nih jadi bagian genteng ada ahlinya gitu kan bagian kayak gini ahlinya terus bagian cet ahlinya ada tukang kayu tukang kayu jadi kan nggak ada yang nanggur kalau di kita kan nggak bikin rumah udah diborong udah berikut tukang listrik tukang air udah itu-itu aja kan kalau di Jepang nggak jadi dibagi rata jadi semuanya dibagi jadi tukang air kamu tukang air ya ahlinya lah jadi gitu jadi baiklah saudara ku ternyata disana itu tidak ada Pancasila ya tidak ada Pancasila Indonesia tetapi toleransinya lebih tinggi dari Pancasila kan berat itu Pancasila itu mana ada di dunia yang Pancasila satu ketuanan yang Maesha iya kan enggak ada tapi ya Indonesia sekarang gini gip boro-boro pengen Pancasila mau makan aja susah ibaratnya jadi saling bunuh gitu kan makanya kenapa banyak penjahat hidupnya enggak teratur negara enak Indonesia Jepang itu kerja udah selesai dibayar Jepang tidak ada sumber daya alam tidak ada alamnya nggak ada Indonesia paling enak saya juga sebetulnya betah di Indonesia itu enak bisa santai bisa ngobrol lagi disana kan udah sibuk pulang kerja capek kita besoknya berangkat lagi nggak ada istilah santai ngurupi bahas politik ya nggak ada kalau bahas politik udah aja kerja udah udah ada penduduk itu udah selesai begitu kan susah sarjana banyak nganggur ngomong akan gimana semua malam tidak terjangkau yang kalau punya banyak enak masuk suaranya ini bucil-bucil ini masih suaranya Oh oke lah sementara itu Mbak Netah mungkin karena sudah malam nanti kalau ada waktu lagi di lewat live Zoom live Zoom atau saya pas lagi di Jepang oh iya nanti saya siaran lagi oh WA nya nomor berapa nanti dikirim aja gitu dari ya sama Bunda ada Bunda ada masuk yang punya saya belum ya belum nanti aja kirim aja nanti nomor terus baik sederhana itu dia dari Pak Defta disana kebetulan buli ini adalah ketua peta pembela tanah air suatu pemandu yang sekarang berada di Jepang dan ternyata baru sempat sering begini karena buli baru ada waktu padahal bulan lalu beberapa bulan lalu sempat Indonesia ya cuma bulan 21 bulan cuman di kanak-karena seluari itu ya Oh iya kemarin juga Pak Defta memberikan sedekah untuk 200 porsi yang di sekitar sini yang sedekah kita makan Jumat berkah dari Jepang anak yatim pagi rumisking yang ada di sini kan dapat semua tuh nah ini salah satu-satunya adalah sedekah dari ketua peta yang ada di Jepang mudah-mudahan ke depan tanpa lancar jikinya dan masih ada sedekah-sedekahnya lagi insya Allah inilah orangnya oke terima kasih ya Pak Rista ya sukses selalu amin yuk ya 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 ya